Menyebut hari kemerdekaan yang ke-78 RI, sejumlah tradisi mulai dilakukan, salah satunya menggelar berbagai macam perlombaan. Seperti yang dilakukan oleh warga di Komplek Taman Ciruas Permai, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Warga mulai anak-anak hingga dewasa, antusias mengikuti perlombaan. Perlombaan yang digelar diantaranya memasukkan pensil ke dalam botol, memindahkan bendera, estafet air, foli, dan berbagai macam perlombaan lainnya. Selain untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih kekompakan para peserta. Tradisi lain yang dilakukan yakni menghias lingkungan, seperti yang dilakukan warga gang Kopral Dantun Desa Maca, Kabupaten Lebang. Tidak hanya memasang bendera, warga juga menghiasi tembok gang mereka dengan berbagai lukisan manual bertema kemerdekaan. Tembok sepanjang 30 meter yang awalnya kotor dan dipenuhi berbagai coretan ini, mereka ubah menjadi media lukisan mural yang menarik. Sejumlah remaja dengan cekatan mewarnai dengan menggunakan kuas dan cat. Sedangkan warga lain menuangkan cat dan ada pula yang membuat sketsa lukisan seorang pahlawan. Ide awal berasal dari para remaja yang ingin membersihkan tembok gang, akhirnya muncul ide membuat mural kemerdekaan. Ide awalnya buat untuk memeriahkan Hood Air ke-78. Awalnya sih dari pemuda-pemudi di sini, di Kopral Dantun. Ini sengaja dihias seperti ini? Iya, kan tadinya nih banyak coretan-coretan yang gak jelas, daripada kotor kayak gitu, mendingan kita jadikan ini. Oke. Untuk biaya sendiri, Bu? Dari warga setempat, Iuran. Ini setiap inisiatif dari semuanya sih, teman-teman. Ini awalnya ini pembok, apa nih, emang coret-coretan atau gimana? Emang tadinya awalnya tuh putih, ada coret-coretan, jadi kita inisiatif buat diwarnai. Selain membangkitkan semangat kemerdekaan, diharapkan dengan lukisan mural ini, tidak ada lagi coretan atau gambar yang tak jelas dan berkesan kumuh. Ariel Maranus dan saya pul melaporkan dari Kabupaten Serang dan Lebak.